Usaha Jalu demi mendapatkan medali juga tak serta merta karena dukungan sang ayah tercinta Irfan Hakim saja. Jalu juga mendapatkan support dari sang ibunda tercinta Della Sabrina, serta support dari sang kakak yang sudah ekspert di dunia berkuda yakni Aisyah Hakim. Peran Irfan Hakim sebagai seorang ayah memang seperti apotik tutup alias gak ada obatnya. Ya, karena support dari Irfan lah, putra lelakinya Jalu Hakim lagi dan lagi meraih kejuaran berkuda dalam kontes Shark Equest Triant Competition yang digelar di Gudung Putri Bogor, Jawa Barat. Walaupun tak mendapatkan juara satu, tapi Irfan sangat mengapresiasi usaha Jalu dalam bertanding, karena dalam momen pertandingan itu Jalu sempat terjatuh dari kudanya. Itu Jalu pas tahu gue hari ini mau datang, dia udah panik. Kata dia, gak usah lah gak usah lah kalau ayah datang suka gak menang. Lah ya kemarin gak datang juga, lu gak menang. Tapi yaudah akhirnya, udah itu udah mau diganti mindset anak-anak aku kan kemarin Aisyah Jalu gitu itu kalau gue datang tuh mereka jadi tegang. Terus aku bilang, kemarin ayah ke Medan loh, lihat Aisyah tanding pon, dapet emas kan. Nah, ini kalau ayah datang justru bawa keberuntungan. Oh iya, 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 iya. Jadi biar dia lebih pede lagi. Jalu di sini tersebutnya bocah nekat, nekat banget. Jadi bikin orang ikut dekat-dekat juga kalau dia tampil gitu. Ngebut mulu. Usaha Jalu demi mendapatkan medali juga tak serta merta karena dukungan sang ayah tercinta Irfan Hakim saja. Jalu juga mendapatkan support dari sang ibunda tercinta Della Sabrina, serta support dari sang kakak yang sudah ekspert di dunia berkuda yakni Aisyah Hakim. Aisyah bahkan rela jadi supporter saat Jalu bertanding. Jalu tanding, aku enggak. Terus kebetulan juga aku lagi free. Jadi aku memutuskan buat nonton Jalu dan support Jalu. Karena emang setiap lomba, kalau Jalu lomba, kalau misalnya aku free, aku usahain datang terus. Kadang aku suka kasih tahu dulu gini-gininya. Terus juga pas dia lagi di dalam lapangan atau lagi pemanasan, aku juga bantuin, teriakuin. Aku bantu kasih tahuin. Terus pas udah selesai, aku kasih tahuin salahnya di mana kayak gitu-gitu. Memiliki anak yang jago dalam berkuda, tentu Irfan Hakim merasa sangat bangga. Terbukti dari putri sulungnya Aisyah Hakim yang sempat meraih medali emas dalam kejuaraan PON 2024 yang digelar September lalu di Banda Aceh. Lantas dari beberapa kejuaraan yang diraih Jalu Hakim, benarkah Jalu ingin mengikuti jejak sang kakak untuk menjadi the next atlet berkuda dalam ajang pekan olahraga nasional nantinya? Jalunya sih kalau ditanya gitu tidak pernah mau mengakui ya. Gengsi lah dia, tapi dia sejujurnya dia bernyanyi, ciptain lagu, berkuda, agak-agak kepegianan kayak Aisyah. Dan dia tuh cita-citanya mau ngelebihin Aisyah. Dan itu bisa-bisa aja, jadi sama-sama aja Aisyah menjawab kesempatannya juga sama. Kalau lengah dikit ya bisa kesusul sama saudara sendiri. Jadi ya mudah-mudahan Aisyah juga makin semangat Jalu pun seperti itu. Serupa dengan Irfan Hakim yang selalu mensupport anak-anaknya di dunia olahraga terutama berkuda. Tia Aristia juga bangga ketika anak bungsunya Muhammad Kalundra Ratinggang berhasil meraih kejuaraan dalam pertandingan taekwondo yang diselenggarakan Kemenpora hingga mendapatkan medali emas untuk pertama kalinya. Alhamdulillah dia dapat medali emas. Tapi sebenarnya yang aku tanamkan ke anak-anak, kalau pertandingan taekwondo itu bukan untuk menang atau kalahnya. Karena menang atau kalah dalam sebuah pertandingan itu adalah hal yang biasa. Dan pasti akan kita kalau gak dapat menang ya dapatnya kalah. Tapi bagaimana mereka menuju ke pertandingan itu persiapannya, konsistensinya, terus keberanian mereka, mental mereka, menyikapi kalau mereka menang seperti apa, kalau kalah pun seperti apa gitu. Ya, walau sempat takut sang anak cedera karena tendangan lawan, namun Tia Aristia tetap optimis sang anak bisa menyelesaikan pertandingan tersebut dengan maksimal. Psikologis anak aku, Kalundra itu, dia itu sangat takut di depan orang banyak. Jadi target aku tuh sebenarnya bukan untuk menang atau apa-apa, tapi target aku adalah dia bisa ada di tengah-tengah sendiri tanpa pendampingan, lalu dia bisa menghandle emosinya itu, lebih ke situ sih sebenarnya. Jadi buat aku gak usah dia menang gitu, tapi dia berani maju sampai ke depan, dia punya penyelesaian masalah sendiri itu udah step yang bagus banget buat kita ya, untuk orang tua. Terima kasih. Terima kasih.